Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda akan mati sebagai hukuman dosa. Allah itu mau menghapus kejahatan, hanya tidak mampu. Mau tapi tidak mampu, ini Allah yang lemah. Kedua, dia mampu menghapus kejahatan, hanya tidak mau. Ini Allah yang kejam ini. Yang ketiga, tidak mampu segaligus tidak mau. Nah, ini sudah kejam lagi, lemah lagi. Tinggal satu kemungkinan, dia mampu dan dia mau. Hai teman-teman behind the story, welcome back. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seorang pendeta, Pak Ezra Soru. Saya pertama kali melihat beliau di internet, di acara debat agama dengan Pak Kainama. Dan puji Tuhan, hari ini kita bisa kedatangan Pak Ezra buat ngobrol tentang banyak hal. Terima kasih, Pak Ezra, buat waktunya. Thank you. Pak Ezra, pertama-tama boleh tolong perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang nonton. Pak Ezra itu siapa? Yang dikerjain apa aja? Silahkan, Pak. Ya, saya seorang pendeta dari kota Kupang. NTT, saya asli dari sana. Lalu saya menempuh pendidikan teologi S1 di Malang, S2, S3 di Jogja. Ya, lalu saya juga mengembalakan, tapi setelah 14 tahun terlibat dalam pengembalakan, saya sudah menyerahkan ke hamba Tuhan lain, dan sekarang saya semacam gembala pembina saja. Dan juga perintisan gereja-gereja baru. Nah, selain itu saya juga mengajar di sekolah teologi. Saya dosen tetap di sekolah tinggi teologi Inzil Indonesia, yang ada di Kupang, dan juga menjadi dosen tamu di beberapa sekolah teologi yang lain, di Malang, Surabaya, atau Jakarta. Ya, gitu. Oke, thank you, Pak. Saya tuh sangat tertarik ya dengan sosok Pak Ezra, karena seperti yang saya tadi bilang, saya pertama kali lihat itu di debat agama dengan Pak Kainama. Itu pertama kali saya lihat. Kita pelan-pelan, Pak, dari awal ya. Jadi, saya punya banyak pertanyaan, dan kalau pertanyaan saya salah, mohon dikoreksi, gitu ya. Jadi, pertama-tama, Alkitab itu kan panduan hidup kita ya, dia landasan iman kita. Boleh tolong diceritain nggak, Pak? Sebenarnya buku yang kita sebut Alkitab itu, kalau dibikin sinopsis secara sederhana, ceritanya tentang apa sih, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini kalau bahasa Alkitab ini luas ya. Dan ini mungkin adalah buku yang paling unik, karena dari buku-buku yang bersifat agamawi, atau dalam konteks religius, seperti Kitab Suci Agama-Agama, ataupun dibandingkan dengan buku-buku sekuler, mungkin tidak ada kitab yang bisa melawan Alkitab dari sisi lamanya penulisan. Seringkali kita berpikir bahwa, oh dulu Alkitab itu ya sudah begitu, tapi sebenarnya tidak, itu kitab demi kitab. Ya, dan ya, misalnya kitab-kitab paling tua itu ditulis kira-kira 1500 sebelum Masehi, zaman Musa kan, baru kitab-kitab terakhir itu adalah tulisan-tulisan Yohanes yang sampai akhir abad 1. Ya, jadi kalau 1500 sebelum Masehi sampai akhir abad 1, ya kalau kita bulatkan itu kira-kira 1600 tahun. Dan katanya, seluruh Alkitab ditulis selama 1600 tahun. Ya, dan kalau itu dianggap satu generasi 40 tahun, itu sudah sampai 40 generasi. Dan ditulis oleh banyak orang. Ya, nah jadi sebenarnya intinya apa sebenarnya? Ini sebenarnya disebut kita ya menyebutnya sebagai perjanjian ya. Kalau perjanjian lama yang kita kenal sekarang itu, itu adalah kitabnya orang Yahudi. Dan mereka tidak mengenal istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, hanya tanah Yahudi saja. Tapi karena kita menerima punya mereka, lalu kita menyebut punya mereka perjanjian lama, sementara kita punya perjanjian baru. Berarti ada perjanjian di sana, ada kavenan di sana. Jadi kalau secara umum, itu kita melihat sebenarnya ini ada kaitan dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, lalu Allah memberikan suatu janji tentang penyelamatan manusia. Tapi sepanjang perjanjian lama itu diberikan hanya tipe-tipe gambaran-gambaran, janji-janji, membuatan-mubuatan, gambaran-gambaran tentang keselamatan yang akan datang. Nah, lalu yang perjanjian baru ini adalah pengenapan dari semua janji yang ada di sana. Nah, itulah sebabnya, mengapa kita orang Kristen kok harus menerima kitabnya orang Yahudi? Kan ini pengenapan janji. Nah, kalau kita punya pengenapan janji, terus kita nggak tahu janjinya apa. Ya, itulah sebabnya kita orang Kristen menerima baik perjanjian lama, maupun perjanjian baru menjadi kitab suci kita. Jadi, intinya apa? Ini kitab perjanjian yang berisi janji tentang akan datangnya seorang juruselamat yang akan menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Karena ingat ya, begitu manusia jatuh dalam dosa, janji pertama sudah diberikan. Aku akan mengadakan permusul antara engkau dan perempuan ini, ya, dan perempuan, keturunan perempuan ini akan meremukan kepalamu. Ini perkataan Yesus Tuhan Allah dengan Iblis. Nah, keturunan perempuan ini akan meremukan kepalamu. Makanya para ahli menyebut kejadian 3.15 itu sebagai proto-evangelium, injil mula-mula. Atau juga bisa disebut sebagai the gospel of Genesis, injil kejadian. Jadi, berarti awal mula saja itu sudah ada injil. Kabar baik. Tapi kabar baik itu, kapan pemenuhannya? Nanti jauh. Jaman perjanjian baru itu. Oke. Pak, penonton kita itu tuh usianya 24 sampai 34 tahun. Oke. Jadi, banyak yang profesional. Dan di dunia jaman sekarang, untuk ngobrolin tentang Tuhan, seringkali dianggap tidak lagi relevan. Karena, yang orang-orang fokus ya kerja, bangun karir, dan bikin hidup baik-baik. Nah, saya punya banyak teman-teman juga. Ini saya kumpulin pertanyaan nih, sebelum berbentuk, Pak Esra. Banyak yang mikir gini, Pak. Hidup saya baik-baik aja. Kerjaan saya baik-baik aja. Everything goes well. Keluarga saya baik-baik aja. Kenapa saya masih butuh Tuhan? Pikiran paling mendasar tuh adalah, sebenarnya Tuhan ada apa tidak sih? Oke. Iya kan? Seandainya dia memang tidak ada, maka kita nggak perlu pusing tentang keberadaannya, aturan-aturannya, larangan-larangannya, kehendaknya, kita nggak pusing. Yang penting kita hidup baik-baik, lalu ngapain? Aman. Tapi seandainya dia ada, itu masalah. Karena seandainya dia memang ada, berarti dia mempunyai hukum. Dia mempunyai aturan. Dia mempunyai larangan. Dia mempunyai kehendak. Dan pertanyaannya adalah, kamu hidup baik-baik itu, kamu cocok nggak dengan dia? Kehendak dia? Itu masalah. Ya, kalau kamu pikir begitu, moga-moga aja dia nggak ada. Kan gitu kan? Tapi seandainya dia ada, kamu bahaya berat. Ya, karena kamu pikir mungkin, hidupmu yang penting, happy-happy, baik-baik saja. Tapi apakah baikmu itu, yang dalam standarmu itu, cocok dengan maunya dia? Dan kalau dia memang benar ada, dan dia memang pencipta dunia ini, seperti keyakinan dalam agama-agama, dan kalau begitu, maka hidup semua makhluk bergantung pada dia, maka celakalah kamu. Makanya, dua orang pernah bercakap-cakap, yang satu ateis, yang satu percaya Tuhan. Tapi mereka dua, di akhir percakapan mereka yang panjang, yang satu bilang, yang percaya Tuhan ada tuh ya. Kita dua sebenarnya sama-sama punya resiko dong. Ya, betul. Sama-sama punya resiko. Tapi kita melihat mana yang lebih fatal. Seandainya Tuhan tidak ada, maka saya hanyalah orang bodoh, yang menghabiskan seluruh hidup saya, secara sia-sia untuk mempercayai sesuatu, yang sebenarnya tidak ada. Berkorban, melayani, dan segala macam, tapi ternyata tidak ada. Tapi kamu juga punya resiko, seandainya dia ada. Dan kamu tidak pernah anggap dia ada. dan dia yang menentukan segala sesuatu, dan kamu hidupmu tidak cocok sama yang dia mau. Resiko buat kamu fatal. Ya. Resiko bagi saya hanya, mubasirlah. Ya, saya menghabiskan hidup saya secara percuma. Tapi kalau dia ada, dan ada hukumnya, maka kamu berhadapan dengan keadilannya. Ya. Jadi, kalau kita tidak usah bicara dari Alkitab lah. Tapi kalau kita bicara secara logis, artinya ya, kita harus memilih dong, yang resikonya lebih kecil. Maka yang begitu adalah, ya, memilih resiko bahwa, mungkin saja kita, mubasir. Daripada kita merasa semua baik-baik. Karena masalahnya adalah, bahwa itu kan bergantung pada rasamu. Nah, tapi rasamu tidak bisa menjadi dasar, bahwa dia memang tidak ada. Ya. Nah, itu persoalan. Jadi ya, mungkin saudara bisa berpikir, ya, yang penting baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, apakah baik-baikmu itu sudah sesuai dengan standar dia, seandainya dia ada. Itu harus kamu pikirkan secara sungguh. Itu. Apa, the worst thing yang bisa terjadi, kalau Tuhan ada, dan kita hidup baik-baik saja, tapi tidak sesuai, cara, mainnya Tuhan. Ya, Tuhan ini kan sempurna. Ya. keadilannya sempurna, kekudusannya sempurna, dan kalau dia ada, kan seperti saya bilang tadi, dia itu mempunyai standar. Ya, makanya kalau misalnya kita mau ke Alkitab, ya, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu sempurna. Ya. Nah, dia menuntut suatu standar yang sempurna, dan juga, dia mempunyai hukum untuk, keadilan, dia punya keadilan, yang akan menuntut orang yang tidak sesuai dengan keendak dia. Dan, kalau kita, ya, mungkin ya, tidak semua agama punya konsep tentang itu, tapi agama-agama Samawi, agama-agama Ibrahimik, itu percaya ada konsep tentang surga dan neraka. Ya, sehingga kalau benar dia ada, dan surga dan neraka itu ada, maka semua yang tidak sesuai keendaknya, itu artinya bahwa, itu menghadapi suatu konsekuensi hukuman yang kekal. Oke. Ya, walaupun mungkin kita masih bisa bicara panjang lebar tentang, neraka itu ada sih, apa tidak ya, surga itu apa, atau tidak ya. Nah, memang ini soal iman ya, soal iman, tapi juga, sama seperti, kalau kita bicara di luar Alkitab, saya nggak bisa buktikan buat kamu, bahwa surga dan neraka nggak ada, neraka dan neraka ada. Ya. Tapi kamu juga nggak bisa membuktikan bahwa itu nggak ada. Betul. Ya, dan ingatlah satu hal, bahwa sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa dirabat, tak bisa dialami, alami, itu tak berarti bahwa itu tidak ada. Ya. Ya. Kita nggak bisa lihat listrik, nggak bisa rawa listrik. Iya kan? Nah, tapi kita, ya, kalau kena strom kan tahu bahwa ada kan? Ya, gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya nggak ngomongin agama dan Tuhan, kalau pikir pakai logika sederhana, ya probabilitasnya, lebih tinggi, ini, dan lebih aman, lebih safe, kita percaya dia ada. Oke. Lebih minim risiko. Oke. Gitu. Oke. Kembali lagi tentang, Alkitab Pak. kenapa di Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan itu digambarkan sangat gracious, merciful. Perjanjian lama kok seolah-olah, kesannya Tuhan itu kejam ya? Soal dikit bunuh, nggak suci dikit bunuh gitu. Nah, bisa dijelaskan Pak. Jadi, Tuhan itu punya banyak sifat ya. Dan, dua sifat yang paling menonjol, itu, itu adalah keadilan. Di satu sisi dan kasih di satu sisi. Nah, keadilan dan kasih ini dua sifat yang penting, yang nanti kalau kita pikir lebih jauh, itulah yang menyebabkan mengapa dalam Kristen ada konsep, tentang juruslamat dan penembus. Itu karena konsep keadilan ini. Jadi, keadilan Allah menuntut harus ada penghukuman bagi orang berdosa. Sementara kasihnya itu menuntut untuk pembebasan orang berdosa. Seandainya dia hanya menghukum orang berdosa, dan orang berdosa terhukum, berarti keadilannya dinyatakan, tapi kasihnya nggak. Tapi kalau dia mau supaya orang berdosa ini tidak jadi dihukum, dibebaskan, maka kasihnya jalan. Tapi keadilannya nggak jalan. Nah, maka supaya keadilan bisa jalan di mana hukuman bisa diberikan, tapi kasih juga jalan di mana orang berdosa terbebaskan, maka disitulah butuh suatu pengganti. Nah, ada orang yang berdiri mengganti orang berdosa, dan menerima keadilan Allah, atau hukuman itu. Jadi hukuman itu Allah terpuaskan keadilannya dengan pemberian hukuman. Tapi manusia berdosa nggak jadi dihukum, karena ada penggantinya, maka kasihnya berjalan. Makanya para teolog menyebut di atas salib Kristus itu, keadilan dan kasih bercium-ciuman. bertemu di sana. Ya kan? Artinya keadilan dan kasih ini penting. Tapi, itu tidak dinyatakan. Kalau dalam konteks sudut pandang wahyu, wahyu itu adalah Allah menyatakan diri. Itu wahyu itu sifatnya progresif. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya, pada manusia itu tidak satu kaligus, blek, semua. Kita nggak sanggup. Maka dia ada progresifnya. Nah, di perjanjian lama dia memang kasih. Tapi yang lebih ditekankan di sana luar, keadilannya. Keadilannya menuntut hukuman bagi orang berdosa. Makanya kita melihat kesan kok Allahnya kok di perjanjian lama, kok kejam ya. Karena yang ditekankan keadilan. Tapi begitu masuk perjanjian baru, yang lebih ditekankan kasihnya. Tapi dia bukannya tidak adil, dia tetap adil. Tapi ditekankan kasihnya. Maka orang seharusnya, kalau dia baca perjanjian lama saja, dia bisa frustrasi loh. Tapi dia baca perjanjian baru, tanpa perjanjian lama. Dia bisa kurang ajar. Merasa anugerah begitu murah. Tapi kalau kita membaca secara komplit, sebagai satu kesatuan, kita mendapatkan, oh Tuhan Allah itu adil, Tuhan Allah itu kasih. Dan saya sering berkata, sebenarnya itu terwujud, atau nampak secara menyolok, dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Bapak kami. Itu kan ungkap pangkai akrabah. Kasih itu. Kasih itu ya. Sementara mungkin, kepercayaan-kepercayaan kafir, daripada Dewa-Dewa, dan segala macam, melihat Dewa itu sesuatu yang menakutkan, dan beribadah pun karena ketakutan, tidak ada konsep tentang Dewa itu, sebagai Bapak mereka. Tapi ini diajarkan bahwa Allah itu adalah Bapak. Sehingga kita enggak perlu takut, karena kita berhadapan dengan Bapak kita. Tapi itu juga bisa menyebabkan, karena orang terlalu akrab, bisa jadi kurang ajar. Karena itu, dia memang Bapamu. Tapi kamu harus ingat, ini bukan Bapak di dunia, Bapak di surga loh. Jadi hati-hati. Jangan sembarangan. Kamu tidak boleh takut, karena dia Bapak, tapi kamu tidak boleh kurang ajar, karena dia Bapak, yang di surga. Jadi harus ada balance antara keadilan dan kasih. Dan itu dinyatakan, di dalam seluruh Alkitab. Oke. Maka perjanjian lama pun, menjadi penting ya Pak. Karena, kalau perjanjian baru tanpa perjanjian lama, juga enggak ada artinya ya. Ini penggenapan dari apa yang dijanjikan di, sekian lamanya. Perjanjian lama tanpa perjanjian baru, ya dapat janji-janji saja, gambaran-gambaran, bayangan-bayangan. Tapi kapan itu dikenapi? Itulah sebabnya orang Yahudi, sampai sekarang kan masih tunggu-tunggu, kelengkapan mesias datang. Iya, iya. Karena menolak Yesus dari Nasaret, sebagai mesias. Oke. Tapi kalau kita di sini, punya janji-janji-janji, punya penggenapan janji, tapi janjinya apa ya? Iya. Kita enggak bisa melihat, kesinambungan rencana Allah, secara menyeluruh. Dengan, terima PB dan PL, kita melihat, oh rencana keselamatan, oh gini loh ya, gini loh ya. Nah kalau orang Yahudi, hanya perjanjian, mereka hanya lihat, enggak tahu ujungnya di mana. Iya. Tapi kalau kita terima, kita ujungnya sini, oh awalnya sana. Maka, planning Allah untuk keselamatan dunia itu, bisa terlihat dengan jelas. Iya, iya. Jadi seluruh kisah kitab itu kan sebenarnya, berarti titik temunya itu di Yesus ya? Iya. Pusatnya perjanjian lama, banyak nubuatan, gambaran-gambaran tentang Yesus. Itulah sebabnya waktu Yesus bicara, dia bilang, ketika orang mau, dia mau bicara tentang kematiannya, dia bilang, harus digenapi semua yang dikatakan, dalam kitab Mas Muda, nabi-nabi tentang aku. Iya. Jadi dia adalah sentral, kitab suci sebenarnya. Oke, berarti jadi masuk akal ya, kenapa Yesus itu Tuhan? Karena, ya kayaknya terlalu ini ya, terlalu sulit untuk menyangkal, sekian, dan ada berapa banyak sih Pak nubuatan tentang Yesus itu di perjanjian lama? Kira-kira ada 400 nubuatan. 400 nubuatan ya, yang terpenuhi dalam satu pribadi ini ya? Iya. 400 nubuatan dan, melihat hanya terpenuhi secara, apa ya, secara jelas dan full, hanya untuk tujuh saja. Itu pernah sejumlah ahli memperhitungkan, untuk bisa seseorang menggenapi tujuh saja, itu, itu kemungkinannya tuh, wah, sangat kecil. Iya. Tapi bagaimana bisa 400 nubuatan itu, langsung full pada seseorang itu, itu, mungkin ada orang pertanyaan sama saya, Pak, jangan-jangan Yesus ini udah baca perjanjian lama, ya, lalu dia sengaja mencocok-cocokkan dirinya, supaya seolah-olah dia, menggenapi. Misalnya, iya, iya. Bahwa Mesias akan masuk Yerusalem, menunggang keledai, keledai beban yang muda, menurut Sakarya kan. Iya, iya. Karena itulah dia cari keledai. Belum masuk Yerusalem, seolah-olah dia lah, yang mengenal. Secara kemungkinan, mungkin. Oke. Tapi masalahnya itu hanya berlaku bagi nubuat di mana dia mempunyai kemampuan mengontrolnya. Iya. Atau melakukan. Tapi itu tidak bisa berlaku pada hal-hal di mana bukan kontrol dia, atau nubuat yang berkaitan dengan bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang orang lain berlakukan bagi dia. Misalnya ada nubuat bahwa, dari domba pasca ya, waktu perjemuan pasca itu, makan domba pasca itu tidak boleh ada tulangnya yang patah. Itu sebenarnya adalah satu tipe gambaran, bahwa dia waktu mati, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan, pada waktu sudah disalib. Kan, mereka kan harusnya rata-rata orang disalibkan itu bisa sih. Ya, empat sampai satu minggu baru mati. Tapi karena besoknya pasca, maka tidak boleh ada yang ini, harus mati semua dan turun. Itulah sebabnya para prajurit datang lihat, dua penjahat itu belum mati. Mereka ambil martir, disikat di sini, supaya tidak, karena ini kan menopang untuk bernapas. Maka ditaruh di sini, nggak bisa bernapas, mati. Begitu Yesus, oh sudah mati. Buktikan, tusuk lambungnya. Keluar air jendara, sudah mati. Dan hal itu terjadi, supaya genaplah firman, supaya tidak ada tulang yang dipatahkan. Dan itu di luar kontrol Yesus. Di luar kontrol Yesus. Bagaimana dia bisa mengatur supaya para prajurit tidak mematahkan tulangnya? Iya, iya. Masmur Pasal 22, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bagaimana dia mengontrol itu? Jadi sangat sulit, salah satu keunikan Yesus itu adalah hidupnya. Itu dinubuatkan. Dan itu unik. Sampai nabi agama lain saja, nggak ada nubuat dalam kitab mereka. Mereka nyari-nyari, mengais-ngais di Alkitab kita loh. Padahal nggak ada. Oh, makanya saya pernah ingat ada buku ini ya Pak, yang, kalau saya nggak salah ya, judulnya, yang It Takes More Faith to Be an Atheis. Iya. Harus butuh iman yang lebih besar untuk jadi Atheis. Karena terlalu, masuk akal, kalau Yesus itu tuh Tuhan gitu ya. Jadi, sebenarnya orang Atheis juga beriman. Betul. Tapi beriman kepada Atheismenya itu. Iya. Masih pertanyaan tentang keselamatan. Kan di iman kita percaya, kalau Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Oke. Oke. Pertanyaan tentang keselamatan ini banyak Pak. Ini random-random question ya Pak. Misalnya, kayak anak bayi gitu, yang dia belum sempat dapat kesempatan untuk, terima Yesus, buat kita umur tiga tahun, belum punya konsen gitu. Nah, dia tuh ke surga, apa ke neraka? Nah, gitu-gitu gimana Pak? Menurut Alkitab, supaya selamat, karena orang harus percaya Yesus ya. Iya. Orang percaya Yesus selamat. Orang gak percaya Yesus, gak selamat. Apakah bayi ini sudah bisa percaya Yesus? Belum. Kalau begitu, logikanya dia gak bisa selamat dong. Iya. Pertanyaannya, apakah dia sudah bisa tidak percaya Yesus? Oh, belum juga. Belum juga. Kalau begitu, dia ke neraka dong. Tapi masalahnya adalah, ya, dia gak bisa tidak percaya. Bagaimana dia ke neraka? Iya. Jadi, dia tidak bisa percaya, tapi segala-galanya tidak bisa. Tidak percaya. Kadang-kadang kita bisa melihat, bahwa orang-orang yang di, tidak selamat, itu adalah mereka yang menolak Yesus. Apakah bayi bisa menerima Yesus? Tidak. Apakah dia bisa menolak Yesus? Tidak juga. Nah, tapi kita harus ingat bahwa, kekristenan ini, itu dasarnya, kan Alkitab, tadi kita sudah bicara, 2 Timotius 3.16, segala tulisan yang dihilangkan Allah, all scripture, inspired by God, bermanfaat untuk mengajar. Artinya, mengajar itu dari segala tulisan ini. Nah, apakah Alkitab, memang membicarakan segala hal, untuk menjawab segala macam, keingin tahuan kita? Tidak. Ulangan 29, 29, itu bilang bahwa, hal-hal yang dinyatakan bagi kita, tapi kalau tidak dinyatakan, itu bagi Allah, itu rahasianya Allah. Oke. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Alkitab, membicarakan soal keselamatan bayi? Tidak ada. Ada beberapa ayat, yang sering dipakai oleh orang, untuk menunjukkan bahwa, bayi itu selamat. Ya. Nah, tetapi, ayat itu sebenarnya adalah, ditafsirkan secara out of context. Jadi, dalam hal keselamatan baik, saya lebih memilih jawaban saya, saya tidak tahu. Karena Alkitab tidak pernah bicarakan. Tapi, ada sudut pandang yang lain, sebenarnya, di dalam Alkitab, itu adalah, Alkitab membicarakan, ada yang namanya, kaum pilihan Allah. Election. Oke. Tapi, itu konsep yang lebih rumit lagi ya. Lebih rumit lagi. Tapi, kalau kita memang menerima itu, kalau ada yang namanya, kaum pilihan, kan Tuhan Yesus juga bicara, tentang orang-orang pilihan. Pada waktu akhir jaman, nanti malaikat akan mengumpulkan, orang-orang pilihan, dari segala macam, penjuru bumi. Yesus berulang-ulang, bicara tentang orang pilihan. Paulus, Petrus, dan lain. Kalau memang, orang-orang pilihan itu, konsep itu benar, maka saya hanya bisa jawab, seandainya seorang baik, itu, dia termasuk ke dalam, kaum pilihan. Maka Tuhan punya cara tersendiri, menyelamatkan dia. Entah bagaimana caranya, menerapkan karya Kristus, bagi dia. Tapi, kalau si baik itu, tidak termasuk, pada kaum pilihan, ya dia gak selamat. Paling begitu. Karena itu, kita tidak bisa memastikan, karena kita juga gak tahu, siapa pilihan, siapa gak belian. Jadi, seorang baik yang meninggal, kita gak tahu pasti. Jadi, Tuhan juga menyatakan, hal-hal yang hanya, yang perlu kita tahu aja ya Pak ya. Yang kita gak perlu tahu, juga gak jadi concern Tuhan, buat ditulis, buat kita tahu. Karena bukan untuk menjawab, seluruh, keinginan tahuan kita kan. Dan mungkin kita juga bisa, ini ya Pak, percaya sama karakter Tuhan ya. Ya. Jadi, bisa percaya sama karakter dia, yang adil, yang kasih. Ya. Bagaimana dengan, mungkin jawabannya sama kali ya, dengan orang-orang, di pedalamannya gak pernah denger Yesus, gak ada yang nginjilin. Kalau itu agak lain. Oh, itu gimana Pak? Jadi gini, kalau perbedaannya sama baik adalah, nah kalau kita bicara soal dosa, kita harus bedakan antara, sifat dosa, dan perbuatan dosa. Oke. Ya. Nah, sifat dosa itu, menentukan status ke berdosa. Maka biar seorang bayi, dia belum berbuat dosa, tapi karena dia punya sifat dosa, maka statusnya sudah orang berdosa. Oke. Mas Murlima Satu Ayat Tujuh. Oke. Tapi bayi itu, dia cuma statusnya orang berdosa, tapi perbuatan dosa gak ada. Oke. Beda dengan orang di pedalaman. Yang statusnya berdosa, perbuatannya juga dosa. Oke. Nah, jadi karena itu yang ini agak lain, dengan kasus bayi. Oke. Nah, sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di pedalaman, yang gak pernah dengar Yesus sama sekali. Iya. Masalahnya mereka juga orang berdosa, yang berbuat dosa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, gak ada orang yang, kalau mereka tidak pernah percaya Yesus, artinya mereka tidak punya jurus lama dong. Iya. Semua orang berdosa ini kan harus binasan. Iya. Kecuali yang punya jurus lama. Nah, orang-orang yang di pedalaman itu kan mereka, tidak, mendapatkan, atau tidak punya kesempatan mendengar jurus lama. Kalau kita mau mengatakan mereka selamat, artinya kita harus percaya bahwa, di luar Yesus, ada jalan lain. Iya. Tapi kalau memang hanya Yesus jalannya, artinya mereka tidak bisa selamat. Tapi kalau mereka tidak bisa selamat, pada pengadilan terakhir, mereka tidak bisa dihakimi atas penolakan mereka pada Yesus. Hmm. Iya kan? Nah, kita gak pernah dengar kok bagaimana bisa nolak. Iya, iya. Kalau begitu, standar penghakiman bagi mereka itu berbeda dengan standar orang yang pernah dengar Yesus, tapi nolak. Oke. Standarnya apa? Standarnya apa? Di Roma pasal 1 dan Roma pasal 2. Oke. Menyebutnya sebagai hukum hati nurani. Artinya, Paulus bicara di dalam pasal-pasal itu bahwa sebenarnya, Tuhan itu sudah memberikan hati nurani kepada manusia. Hmm. Sumai desis kepada manusia. Oke. Dan bangsa-bangsa lain, bangsa Israel mendapatkan hukum Torah tertulis. Oke. Tapi Allah telah menulis hukumnya di dalam hati nurani setiap orang. Oke. Maka mereka akan dinilai berdasarkan hukum hati nurani. Pada waktu mereka berdosa, sebenarnya coba kita ya, berdosa pertama kali itu, waktu mencuri pertama kali itu kayak ada suara, tok, tok, wah itu gak boleh. Itulah hukum hati nurani. Oke. Nah, dan ternyata nanti banyak orang berdosa, mereka telah melanggar hukum hati nurani. Oke. Dan karena itu mereka tidak selamat. Jadi di dasar penghakimannya yang berbeda. Tapi tidak selamatnya ya tetap tidak selamat. Oke. Itu di Roma berapa, Pak? Biar saya bacain. Oke. Jadi ayat tadi ada di Roma 2, 15. Saya bacakan ya, Pak. Iya. Isinya sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau juga saling membela. Saling menuduh, saling membela ini apa? Ya misalnya ya, mau mencuri, jangan. Ada waktu berbuat baik, ayo lakukan. Jadi itulah yang maksudnya, di alam menulis hukumnya dalam hati Nurani mereka, sehingga ada saling menuduh dan membela. Oke. Lalu kalimat selanjutnya. 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi ada tentang konteks penghakimannya, jadi penghakiman hati Nurani. Oke. Supaya adil. Karena, kalau Anda tidak pernah dengar Yesus, tiba-tiba penghakiman dari, kamu dihakimkan karena menolak Yesus. Kita bisa protes itu kan. Tidak pernah dengar Yesus kok. Itu bagaimana bisa nolak. Iya. Gitu. Pak, saya mau tanya, kenapa sih, kadang-kadang, di kacamata manusia yang terbatas ini ya, kok cara Tuhan kerja, cara Tuhan kerja itu tidak efektif ya? Kayak contoh, kalau dia pengen menyelamatkan semua manusia, kenapa enggak? Ini random aja ya, Pak. Tulis di langit, besok jam 6 pagi, oksigen abis kalau enggak percaya Yesus. Saya rasa semua orang akan terima Yesus. Tapi kenapa dia memilih jalan buat partner up sama manusia, buat menginjil dengan orang-orang yang manusia yang penuh keterbatasan. Kenapa dia pilih jalan itu ya, Pak? Ya, sebenarnya kalau dia mau mempertobatkan orang, saya gampang saja ya. Iya. Kayak Paulus penjahat, kayak begitu ya, dia muncul satu kali di langit, tersisa suara, ini Paulus yang penjahat itu, tukang binasakan gereja, langsung dari bangun gereja itu ya. Iya. Kadang-kadang saya pikir juga, begitu ini yang, kepala batu yang semua, kalau Tuhan mau pertemuan, segini saja. Hanya, dua hal, di situ ya kita pikir. Itu yang pertama saya bilang tadi ya, konsep orang pilihan. Nah, kalau Tuhan memilih seseorang, maka Tuhan pasti punya cara untuk, mempertobatkan dia. Tapi ada orang-orang yang sampai mati, Tuhan tidak kasih dia kesempatan untuk mendengar Injil. Seperti tadi di pedalaman-pedalaman. Kalau Tuhan mau saja kan gampang. Dia ngatur caranya bagaimana. Ada orang yang pergi sampai di kampung mereka, beritakan Injil. Tapi ternyata banyak yang mati tanpa. Itu. Kalau dari sudut pandang saya, bukan orang pilihan. Tapi itu konsep yang memang jauh lebih sulit lagi, kalau kita mau bahas. Tapi di situ kita bisa lihat berita Natal yang pertama juga. Tuhan kasih tahu itu. Yah, lewat malaikat, lalu lewat kembalak. Waktu dia mau naik ke surga, dia berperintahkan semua, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan jadi saksiku. Dan kata lain, sebenarnya, kita ini yang cacing tanah ini, ternyata Tuhan memilih untuk, terlibat dalam suatu proyek kerajaannya yang besar. Lalu, tapi dia, lalu di ujungnya dia bilang, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi sebenarnya, Tuhan mau, Tuhan sendiri yang mau menginjili, gampang. Tapi dia mau melibatkan kita. Bagaimana, kenapa seperti itu, kita nggak tahu. Itu memang cara-caranya yang di luar jangkauan kita. Dan dia mau ngambil cara itu. Oke, menarik. Saya mau flashback jauh ke, awal penciptaan. Saya pernah tanya ini juga, ke Salasat Narsen kita. Dia juga dosen. Tapi saya mau tanyain lagi, Pak. Kalau, kan Tuhan itu, maha tahu ya. Dia hidup di luar ruang, di luar waktu, dia tahu semua yang akan terjadi. Kenapa dia tetap memilih menciptakan kehidupan ini, ada manusia, meskipun dia tahu, manusia nggak akan memilih dia, dan konsekuensinya adalah maut. Saya tahu, dia berjuang mati-matian, sampai dia jadi manusia, dia mati. Cuma, IDNFBD kan dia di luar waktu ya, Pak. Dia tahu, meskipun dia jadi manusia mati, akan ada banyak manusia yang tetap tidak mau pilih dia, dan konsekuensinya neraka. Buat mereka. Nah, tapi, kenapa dia tetap memutuskan untuk pilih menciptakan ini semua? Ringkasnya, dia tahu manusia akan berdosa. Oke. Dengan segala macam konsekuensinya, mengapa tetap memilih manusia? Ya, karena manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Ada tujuan lain. Walaupun konsekuensinya, adalah kejatuhan itu. Saya pernah, membaca sebuah tulisan, begini, apakah ketika, orang menciptakan pesawat, dia sadar ada kemungkinan pesawat, bisa jatuh, dan membunuh banyak orang? Oke, oke. Yes. Tapi, mengapa? Portet, ya. Tetap menciptakan pesawat? Karena pesawat diciptakan bukan untuk jatuh. Ada tujuan lain. Tapi jatuh itu adalah efeknya. Wow, that's a good one. Oke. Tapi, perbedaan dengan kasus ini, pesawat itu kan mungkin jatuh. Tapi manusia dalam penggantuan alam, pasti jatuh. Iya. Jadi, ada perbedaan tipis itu antara pasti dan mungkin. Oke. Tapi, sekarang, coba mikir ya, kita semua sudah orang berdosa, dan ada manusia yang tidak berdosa. Kita bisa sangat jahat manusia ini. Iya. Sekarang, waktu seorang suami dan istri, mereka akan mempunyai anak. Ada anak di rahim ibunya. Apakah ibu yakin bahwa anak ini akan menjadi anak orang berdosa? Oke. Dia tahu pasti, anak ini akan berdosa, dan akan bisa sangat jahat. Hmm. Kenapa nggak dibunuh aja? Hmm. Tetapi tetap memilih melahirkannya. Ya, karena dia dilahirkan sebenarnya, bukan tujuan untuk jahat. Oke. Ada tujuan lain lebih mulia. Walaupun kejahatan itu, menjadi efek sampingnya. Nah, Tuhan itu punya tujuan dengan penciptaan manusia. Oke. Untuk kemuliaan, ekspresi kemuliaannya. Tapi, efeknya adalah kejatuhan. Tapi kenapa tetap memilih terus? Iya. Karena dia sudah punya obatnya. Yaitu juruslamat. Jadi juruslamat itu bukan suatu, keputusan, yang tak terpikirkan di awal. Dengan kata lain, Yesus akan menjadi juruslamat. Itu sebenarnya sudah dirancangkan dalam kegekalan. Eksekusinya, baru dalam sejarah. Gitu. Sebenarnya kita ada tujuan yang lebih indah dong. That's a good perspective. Meskipun ada efek sampingnya, tapi tetap worth it untuk dilakukan. Iya. Sama kebutuhan pesawat. Oke. Saya senang ngomong sama Pak Esra. Waktu saya, tahu Pak Esra akan datang. Ini informasi sedikit ya. Saya sempat khawatir, Pak. Karena di Youtube, Bapak galak banget. Saya udah, aduh, kok sudah saya sorong nanya. Nanti marahin nggak ya? Ternyata tidak, teman-teman. Saya bisa ngobrol dengan baik. Wah, seru banget. Saya justru senang, karena memang saya konsen itu pada pelayanan tanya jawab. Oke. Saya kadang bikin KKR pun, KKR-nya, KKR tanya jawab. Iya. Habis khotbah, setengah jambu, kalah, terserah gitu, mau nanya apa aja kan. Iya. Saya bilang, tanya apa saja, saya pasti bisa jawab. Oke. Karena termasuk jawabannya kan, saya tidak tahu. Itu kan jawaban. Betul, betul. Iya. Kan kita nggak tahu segala sesuatu, tapi itu juga jawaban. Oke. Iya. Lanjut ya Pak, saya juga banyak ketemu anak muda nih. Jadi, kerjaan saya tuh di entertainment, saya suka bikin workshop, pokoknya saya banyak ketemu di anak muda lah Pak. Nah, banyak juga pertanyaan tentang, kalau Tuhan baik, kenapa manusia harus menderita? Ya, manusia menderita ini konsekuensi dosa. Itu kan tadi kita bilang, Tuhan menciptakan untuk tujuan ini. Ini efek sampingnya. Dan penderitaan baru terjadi, sebagai akibat dari dosa. Nah, mengapa dosa terjadi? Karena penyalahgunaan kebebasan. Oke. Kalau, misalnya gini ya, saya kadang-kadang juga mikir ya, sebenarnya, kalau Tuhan ini mau mencegah manusia, jatuh dalam dosa sih, gampang sekali ya. Pertama, enggak usahlah taruh pohon itu, di taman air yang itu. Atau taruh pohon itu, tapi enggak usah kasih larangan makan. Iya, jadi enggak tahu ya. Atau minimal waktu hawa mau ambil begitu lah. Iya kan? Langsung enggak jadi. Tapi kenapa dia biarkan? Oke. Kenapa dia biarkan? Karena dia tidak mau menciptakan satu kondisi, di mana manusia terpaksa taat. Oke. Karena situasi, kondisi. Dia mau ketaatan itu adalah hasil pilihan yang bebas dari manusia ketika dia memilih. Waktu manusia diciptakan pertama, dia punya kemungkinan yang sama. Mungkin untuk berdosa, mungkin untuk tidak berdosa. Mungkin taat, mungkin untuk tidak taat. Nah, tapi ternyata dia menggunakan kebebasannya itu untuk memilih tidak taat. Akibat ketidak taatannya, penderitaan masuk. Jadi sebenarnya, penderitaan itu bukan salahnya Allah. Penderitaan itu sebagai efek, akibat dari efek samping itu. Oke. Nah, Epikurus, filsuf abad 4 sebelum Masehi, dia mengatakan begini, bahwa dihadapan fakta kejahatan, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, Allah itu mau menghapus kejahatan, hanya tidak mampu. Oke. Mau tapi tidak mampu, ini Allah yang lemah. Kedua, dia mampu menghapus kejahatan, hanya tidak mau. Ini Allah yang kejam ini. Yang ketiga, tidak mampu segaligus tidak mau. Nah, ini sudah kejam lagi, lemah lagi. Tinggal satu kemungkinan, dia mampu dan dia mau. Kalau dia mampu dan dia mau, seharusnya tidak ada kejahatan. Tapi ternyata ada kejahatan. Kalau begitu, seharusnya Allah itu tidak ada. Lebih baik tidak punya Allah, daripada punya Allah yang jahat, atau kejam, atau lemah, atau kejam segaligus lemah. Tapi, yang tidak dipikirkan, Epikurus adalah, mungkin, adakah kemungkinan lain, bahwa Tuhan itu, mau menghapus kejahatan, mampu menghapus kejahatan, hanya belum sekarang. Dia akan menghapus kejahatan, satu hari nanti. Oke. Dan itu perspektif Alkitab, bahwa satu hari nanti, dia akan menciptakan, langit dan bumi baru. Dan itulah saat di mana, dosa tidak ada lagi. Kejahatan tidak ada lagi. Jadi sebetulnya, alamat itu yes, maut yes, tapi belum sekarang. Dunia harus terus berjalan seperti ini, sesuai dengan, planningnya. Ada satu titik di ujung sana, baru dia pulihkan segala sesuatu. Lihatlah, aku jadikan segala sesuatu, baru. Kata Alkitab. Jadi sekarang ini memang penderitaan ini ada. Bahkan yang lebih fatal itu kan, kematian sebagai akibat dosa. Kepada dosa ialah, maut. Tapi di dalam perspektif, iman Kristen, ada dua macam kematian. Kematian sebagai akibat dosa, atau hukuman dosa, dan kematian sebagai pintu menuju kepada kekekalan, kebahagiaan. Maka, kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda akan mati sebagai hukuman dosa. Tapi kalau saya percaya Yesus, saya mati juga. hanya mati menjadi keuntungan bagiku. Karena aku akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa melemparkan akibat dari kesalahan kita kepada Allah. Ya. Gitu. Jadi Tuhan itu capek ya, sering di kambing hitam kan ya. Bukan salah dia, tapi yang dituduh dia. Padahal itu konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Dari penjelasan Pak Esra, saya juga jadi berasa kalau untuk Tuhan tuh, currency yang berharga buat dia tuh relationship ya. Daripada sekedar kamu hidup tanpa dosa. Ya. Karena kan kayak orang farisi juga, ya mereka lakukan semua ritual, dengan taat, luar biasa. Tapi melakukannya bukan out of relationship. Jadi, ternyata menarik ya teman-teman. Tuhan kita tuh Tuhan yang fokus sama relationship more than wrongdoing kita ya Pak. Ya. Itulah sebabnya, kalau kita melihat pelayanan Nabi-Nabi, khususnya Nabi-Nabi, sebelum pembuangan orang Yahudi ke Babel. Kan kita tahu ya, bahwa dalam sejarah Israel itu, setelah kematian Salomo, itu kan kerajaan Israel pecah bagi dua. Ya. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kerajaan utara dan selatan, pada akhirnya dihancurkan. Kerajaan utara oleh Asyur, kerajaan selatan oleh Babylonia. Dan Babylonia dibawa ke pembuangan. Ada sejumlah Nabi yang berbicara sebelum pembuangan itu terjadi. Oke. Ya, seperti Yesaya, Yeremia, dan lain-lain itu ya. Nah, berita utama yang mereka tekankan tuh adalah bahwa Israel itu tidak pernah absen di dalam melakukan korban-korban, upacara-upacara, ibadah-ibadah mereka. Oke. Tapi yang selalu diserukan tuh adalah Tuhan lebih menghargai ketaatan dan relasi dengan dia, ketimbang segala macam aturan hukum-hukum itu. Bahkan dari perjanjian lama ya? Perjanjian lama sudah begitu. Oke. Nah, makanya Paulus di dalam Roma pasal 10 itu ya, bilang ayat 1 coba. Ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, mereka nih siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi Paulus bilang keinginan hatiku supaya mereka selamat. Oke. Artinya mereka sudah selamat belum? Belum. Belum dong. Baru keinginan Paulus, supaya mereka selamat. Terus, Akit 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat untuk Allah, pengertian yang gak benar, karena mereka gak percaya Yesus. Ya. Mereka gak selamat. Hari ini juga kita melihat orang beragama, ini banyak orang giat untuk Allah ya, itu adanya apa saja. Tapi tanpa pengertian yang benar, tanpa relasi yang benar. Ya. Nah, makanya Israel dengan segala macam, orang Yahudi dengan segala macam, aktivitas mereka itu, Tuhan Yesus tuh bikin perumpamaan. Perumpamaan tuh ada dua. Spoken parable, yang di ucapkan, and acted parable. Perumpamaan yang diperagakan. Oke. Nah, yang diperagakan tuh action. Jadi dia bikin perumpamaan, yaitu, nyari buah di pohon arah, eh, gak ada buah. Hanya daunnya dikutuk, sampai kering. Seringkali orang gak paham, bahwa itu adalah perumpamaan. Oke. Dan dia bilang, Uh, Yesus kok gak ngerti musim, masak pohon kok emosien. Nah, itu perumpamaan. Iya. Dan katanya, itu mau bikin perumpamaan, bahwa, hei, orang Yahudi, aktivitas agama kalian kayak pohon arah nih loh ya. Daunnya saja lebat ya. Tapi buahnya gak ada. Oke. Ya. Maka dikutuk, kering. Nah, jadi sebenarnya, aktivitas agama itu baik. Hanya kalau tidak dilakukan atas dasar kasih. Hmm. Ya. Makanya, jika kamu mengasih aku, kamu akan taat perintah-perintahku. Karena, kupiang kupasang itu ringan. Iya kan? Ya. Bebanku ringan. Betul. Orang melakukan sesuatu karena kasih, itu jadi ringan. Hmm. Tapi kalau, hanya karena kewajiban, wujudnya berat itu. Iya. Oke. Jadi relasi itu penting. Oke. Wow. Tuhan yang beda ya. Tuhan yang unik lah ya. Gak ada Tuhan kayak gini. God yang kayak dia gak ada. Terus Pak, yang sering jadi kebingungan buat, teman-teman yang non-believer, or even, orang-orang yang udah ikuti Yesus, tapi juga gak ngerti tentang tritunggal nih Pak. Gimana menjelaskan tritunggal secara sederhana, dengan otak manusia yang sekecil ini nih Pak? Jadi, tri tunggal, ada trinya, ada tunggalnya, atau bahasa latinnya Trinitas, tres dan unus. Oke. Ya, tres itu tiga, unus itu satu. Tri, tiga, tunggal satu. Berarti kan ada yang trinya, ada yang tunggal. Apanya yang tri, apanya yang tunggal. Tri itu menuju pada pribadinya. Oke. Tunggal itu menuju pada hakikatnya. Nah, maka, waktu kita bilang bahwa, Allah itu tiga pribadinya, satu hakikatnya, itu gak ada, apapun dari situ yang melawan hukum logika. Kalau saya bilang, Allah itu tiga sekaligus satu, nah itu benar masuk akal. Allah itu tiga pribadi, sekaligus satu pribadi, itu gak masuk akal. Atau Allah itu tiga hakikat, sekaligus satu hakikat, itu gak masuk akal. Karena, tiga dan satu menuju pada aspek yang sama. Pribadi atau hakikat. Tapi kalau aspek yang ditunjuk beda. Oke. Tiganya menuju pada pribadi, satunya menuju pada hakikat, apanya yang logika mana yang dilagar. Misalnya, kalau saya berkata, saya ini punya, dua mata sekaligus empat mata. Kan gak masuk akal. Iya. Karena dua dan empat, sama-sama menuju pada mata. Satu aspek. Tapi kalau saya mengatakan bahwa, saya punya dua mata dan empat mata kaki. Gak ada yang salah. Karena dua menuju pada yang ini, empat menuju pada ini. Betul hakikat. Nah, Allah itu tiga dalam pribadi, satu dalam hakikat. Nah, sekarang gini, kita, oke. Satu orang ya. Saya satu ya. Katakanlah ada satu orang lagi disini. Berarti kita tiga ya. Iya. Kita tiga orang kan. Oke. Saya bukan Anda, Anda bukan dia, dia bukan saya. Iya. Tapi, Anda manusia, saya manusia, dia manusia. Oke. Berarti hakikat kita sama dong. Oke. Tapi ada berapa manusia disini? Tiga. Tetap tiga kan. Kenapa bukan satu manusia? Karena kita bertiga punya hakikat yang sama, tapi tidak hakikat yang satu. Hmm. Itu beda dengan Allah. Dia tiga pribadi. Hakikatnya bukan hanya sama, tapi satu. Oke. Karena sama dan satu, kalau kita tiga itu, hakikatnya hanya sama, tapi tidak satu, makanya kita tetap ada tiga manusia. Tapi kalau Allah, sama dan satu. Karena sama dan satu. Karena kita punya hakikat yang sama, tapi tidak satu, pikiranmu dengan pikiran dia bisa beda. Kamu bisa mau ini, dia bisa mau ini. Kalau saya mau ke sana, dia mau ke sana. Tapi kalau Allah itu, hakikatnya sama dan satu, tidak mungkin ada perbedaan pikiran. Maka saya bilang, mereka mempunyai pikiran yang berbeda, tapi tidak mempunyai perbedaan pikiran. Mereka mempunyai kehendak yang berbeda, tapi tidak punya perbedaan kehendak. Maksudnya, sebagai pribadi, Bapak punya kehendak sendiri. Anak punya kehendak sendiri, Rok Kudus punya kehendak sendiri. Tapi kesatuan hakikat itu, tidak bisa membuat, Bapaknya maunya begini, anaknya maunya begini, Rok Kudus maunya begini. Itu berbeda dengan tritisme. Tiga, tiga Allah. Kalau Allah yang satu, mau turunkan hujan, Allah yang satunya enggak mau. Kira-kira hujan turun enggak. Kalau sampai salah satu, dari pilihan itu terjadi, maka satu Allah, menjadi tidak maha kuasa. Iya. Iya kan? Tapi itu tidak bisa terjadi, Pak Teritung. Nah sekarang, ngomongin begini dah. Tadi kan pertanyaannya, gimana sih supaya kita sederhana kan? Iya. Saya bilang tadi ya, semua ilustrasi, itu defectif. Iya. Saya itu mikir itu. Iya. Nah satu kali saya disuruh cerama tentang Tritunggal di anak-anak SMA. Oke. Ini yang berapa belasan tahun, saya mikir pusing, gimana ya? menyederhanakan konsep begini. Oke. Konsep Tritunggal, Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, Ruh Kudus adalah Allah, tapi Bapak bukan anak, anak bukan Ruh Kudus, Ruh Kudus bukan Bapak, tapi ketiganya, itu bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Ini konsep yang abstrak. Saya mampir pasar, beli salak. Nah di depan kelas saya bilang, adik-adik ini apa? Salak. Berapa salak? Satu. Oke, sekarang kakak buka ya kulitnya. Saya ambil siung yang pertama. Ini apa adik-adik? Salak. Oke, salak ya. Yang ini apa? Siung yang kedua. Salak. Yang ini? Salak. Jadi ada salak, ada salak, ada salak. Ada berapa salak adik? Tiga. Sekarang kakak ambil lagi salak yang satu, salak dua, salak tiga. Ya, pakai lem, tutup kembali. Berapa salak nih adik-adik? Satu. Jadi satu atau tiga? Masing-masing berdiri sendiri adalah salak. Tapi ketika digabungkan, bukan tiga salak. Ya, ya. Ada kelemahan. Ya, ya. Kelemahannya adalah ada salak yang siungnya cuma dua. Nah, kelemahan kedua adalah salak itu siung satu pasti yang paling gede. Satu sedang, satu kecil. Ya, ya. Nah, maka saya bilang, mencari, padahal teritung akan enggak begitu. Ya, ya. Maka enggak lebih besar dari anak. Nah, tapi hanya untuk satu aspek, kita bisa pakai ilustrasi itu. Intinya, Tuhan itu besar dan tidak mungkin kita bisa comprehend semuanya. Ya. Ya, tapi bisa dimengerti sedikit-sedikit lah ya. 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 Karena Allah yang dipahami sepenuhnya bukan Allah. Betul. Tentu segit banget. Dan, John Calvin berkata, memandang Allah itu sama seperti kamu memandang bulan. Kamu hanya lihat sisinya sini, sisinya sebelah sana tetap gelap bagimu. Ya. Ya, ini Calvin hidup pada zaman di mana teleskop belum ada. Ya, ya. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa memandang teritunggal itu sama dengan memandang matahari di tengah hari bolong. Ya. Kalau kamu silau, sukar, masuk akal. Jadi, justru George Pullman bilang, biarkanlah Allah tetap menjadi Allah. Dengan menyisakan sisi misteri dalam dirinya, tanpa usaha rasio, pisau rasio untuk membedahnya. Ya. Mantap. Cukup tentang teritunggal. Oke, kalau teman-teman cari di Youtube, Pendeta Esra Soru, teman-teman mungkin banyak akan menemukan Pendeta Esra Soru berdebat dengan pemuka-pemuka agama lain ya. Nah, kita akan masuk ke bahasan terakhir tentang debat agama nih. Nah, saya mau tanya, sebetulnya esensi dari debat agama itu apa sih? Untuk mempertahankan keyakinan, membuka obrolan baru, atau apa sih goalnya? Pertama-tama, dalam debat agama itu saya nggak pernah menginisiasinya ya. Oke. Jadi, bukan program saya, yaitu agama lain yang punya program, dan mereka mengundang. Saya untuk undangannya resmi. Ya, jadi saya ya meladini saja undangannya. Sebenarnya, apa sih utamanya? Kita mengenal ada amanat agung ya. Berarti 28, Pergilah, jadikanlah semua bangsa, mulut, dan seterusnya. Tapi ada satu mandat lain. Itu di 1 Petrus 3, 15. Siap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan, yang bertanya tentang pengharapan yang ada pada amu. Oke. Siap sedialah memberikan pertanggungan jawab. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunan, itu menggunakan kata apologia. Dalam beberapa terjemahan Alkitab Inggris, ada yang bilang, a defense and answer. Jadi, siaplah untuk menjawab. Siaplah untuk mempertahankan, membela. Nah, jadi itu sebenarnya, siap sedialah itu perintah dong. Sehingga pada saat kita tidak siap sedia memberi pertanggungan jawaban iman, ya itu perintah. Kalau tidak dilakukan, ya dosa dong. Tapi ya, terus terang bahwa banyak orang, masih asing dengan mandat apologia ini. Dan seringkali saya dipersalahkan dengan tuduhan, kita dipanggil untuk beritakan Injil, bukan untuk berdebat. Dua hal yang berbeda dong. Satu untuk mandat penginjilan, satu untuk mempertahankan iman. Kita tidak bisa pakai satu mandat yang ini untuk menganulir mandat yang ini. Itu sama dengan, kasihilah Tuhan Alamu dengan saya kenapa hati. Tapi ada perintah kasihilah manusia. Kamu tidak boleh pakai ini, ada perintah untuk mengasihi Allah. Jadi jangan manusia. Masalahnya dua-dua diperintahkan. Ada orang tanya, berapa sih banyak orang-berapa orang agama lain yang telah bertobat? Tidak ada. Tapi kan saya lakukan itu bukan masalah hasil. Mau memenangkan jiwa ya pengijilan. Karena yang ini bukan tujuan memenangkan jiwa. Ini untuk mempertahankan iman. Memberi pertanggung jawab. Nah, jadi, mengapa sampai itu apologia itu penting? Karena begini, ada banyak serangan, terutama ya, terutama di era medsos. Kita mendapatkan serangan begitu banyak tentang iman kita. Nah, serangan-serangan itu menyerang kita dari segala macam arah, dan menunjukkan bahwa iman kita ini sesuatu yang salah. Dan orang yang berpegang pada iman Kristen ini sedang berada dalam jalan yang salah, dan itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kebohongan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak menjawab ini, maka makin banyak orang yang yakin bahwa memang kita ini adalah kesalahan dan kesesatan. itu bisa mencegah orang yang mau masuk, atau bahkan membuat orang yang sudah dalam, di dalam mau keluar. Nah, maka disitulah kita harus mempunyai suatu pelayanan apologia. Nah, apologia atau pembelian iman ini tak harus melulu debat. Dalam banyak hal, misalnya, wah, saya melihat ada orang mengkotbah di sana agama saya, serang Yesus, bukan Tuhan. Ya, saya kotbah di gereja, saya jelaskan Yesus itu Tuhan. Itu juga apologia. Saya menulis saja apologia. Ya. Jadi apologia tak selamanya harus debat. Tapi, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi perdebatan. Karena Paulus berdebat. Ya. Tuhan Yesus sendiri berdebat dengan alih-alih Taurat. Ya. Apolos dari Alexandria. Itu juga berdebat. Ya. Nah, tapi sebenarnya tujuan perdebatan adalah apa? Kalau terus terang dari saya sendiri, saya tidak mempunyai tujuan, walaupun saya selalu memanfaatkan itu untuk memberitakan Injil. Tapi saya tidak mempunyai konsen utama pada orang-orang agama lain supaya mereka masuk Kristen. Atau percetit. Tidak. Saya lebih konsen kepada orang-orang Kristen sendiri. Karena banyak orang Kristen awam yang kesulitan menghadapi serangan dari agama lain. Oke. Mereka mungkin tak tergoncang imannya, tapi mereka tidak tahu cara menjawab. Oke. Ya, misalnya Yesus Tuhan, dia percaya dalam hatinya Yesus Tuhan, tapi menghadapi argumentasi Tuhan bisa mati tidak? Logikanya tidak. Yesus bisa mati? Mati. Kalau begitu, Yesus Tuhan atau bukan? Ini kelembakan, kan? Nah, orang-orang semacam ini perlu diberikan jawaban. Nah, melalui perdebatan itu di mana mereka bertanya, saya menjawab. Maka orang-orang Kristen tanpa sadar mereka sudah teredukasi. Dan mereka makin yakin dengan imannya. Ya, terakhir yang di badan yang kain amat tentang benarkah Yesus pernah mati dan bangkit. Ya. Itu serangan masif juga untuk kita. Ya, apalagi dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Tapi kita buktikan dari sejarah. Dari situ, orang Kristen makin yakin bahwa ternyata kita ini tanpa pakai Alkitab pun ada data sejarah yang menegukan bahwa Yesus pernah mati dan bangkit. Itu sejarah sekuler itu. Tacitus, Plinida, Yosepus, Lavius. Ya. Mereka memberikan kesaksian. Mereka bukan orang Kristen. Mereka orang anti-Kristen malah. Waktu mereka menulis tentang melawan Kristen tanpa sengaja, itu mengkonfirmasi peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Oke. Ya. Coba kita lihat kisah 18. Kisah 18 ayat 27. 28. Kisah 18 ayat 27 karena Apollos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyebut dia setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karne Allah menjadi seorang yang sangat berguna. Oke. Jadi Apollos ini sangat berguna ya. Oke. Terus apa, kenapa dia sangat berguna? sebab dengan tak jemuh-jemuhnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nanti dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang Apollos berdebat di muka umum. Oke, oke, oke. Nah, tapi dia berguna bagi siapa? Ayat 27 bagian akhir. Sebenarnya bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang percaya. Perdebatan Apollos melawan orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu menjadi sangat berguna bagi jemaah. Oke. Nah, kalau begitu Apologia yang saya lakukan sasaran utamanya itu adalah berguna bagi jemaah Kristen. Soal yang mereka yang gak percaya yang kerjanya hanya menyerang kita mau percaya gak percaya kita gak usah. Yang penting saya beritakan Injil lah. Oke. Gitu. Menarik karena saya seneng nih kita bisa ngobrol Pak karena saya waktu itu sempat bertanya-tanya kalau gak ngobrol saya gak tahu nih motivasi Pak Esa debat agama itu apa. waktu itu saya sempat mikir ngapain berdebat agama dengan orang-orang yang bukan kekurangan bukti. Orang-orang yang memang hatinya tidak mau percaya. Sama kayak Yesus berdebat dengan orang Farisi orang Farisi tahu persis dia punya data-datanya kalau Yesus itu Tuhan semua terpenuhi. Tapi ini bukan masalah bukti tapi masalah hati. Waktu itu saya sempat bingung ngapain ya Pendeta Esra ini berusaha mempertahankan argumennya ke orang-orang ini ternyata kalau saya lihat dari Apollos dan motivasinya buat orang-orang percaya sekarang jadi make sense. Iya. Iya. Itu sebenarnya tujuan tujuan utamanya di situ ya. Soal nanti seandainya ada orang dari pihak mereka yang percaya itu bonus loh ya puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan utama. Oke. Ya. Gitu. Itu aja yang saya pengen clarify sih Pak. Oke. Sebetulnya saya punya banyak pertanyaan lagi. Cuma kita harus sejam lewat Pak. Iya. Seru banget ngomong Pak Esra. Oke lah teman-teman Pak Esra thank you so much buat hari ini. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih. Thank you. Thank you udah jawab semua pertanyaannya. Buat teman-teman yang udah nonton yang gue berharap kalian semua bisa belajar kalau kalian punya banyak pertanyaan lagi yang belum terjawab bisa hubungi kemana Pak kalau mau tanya Pak Esra. Sosmed. Ya di sosmed ya di Instagram atau TikTok ya nanti biasa juga saya layani di sana juga. ya DM-DM chat komen gitu ya. Iya gitu. Saya sangat terberkati hari ini. Thank you banget Pak Esra. Saya juga yakin teman-teman yang nonton banyak yang dapet insight-insight baru. Ya that's all buat episode hari ini. Kita bakal ketemu di episode-episode berikutnya dengan pembicaraan yang seru-seru juga. Thank you so much udah nonton sampai sekarang. I'll see you guys next episode. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.